Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini terus dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Ada pun diketahui penambahan kasus infeksi virus corona tersebut masih terjadi di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Hingga selasa 30 Agustus 2022 pagi, berdasarkan data World Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 606,2 juta kasus. Sementara itu, dari jumlah tersebut sebanyak 6,4 juta orang meninggal dunia dan 581,8 juta orang diatakan pulih. Dikutip dari Global Times pada minggu 28 Agustus 2022, Departemen Pertanian dan Urusan Pedesaan Provinsi Hainan, China sebelumnya telah memutuskan untuk mengizinkan kapal nelayan lokal secara bertahap melanjutkan penangkapan ikan di laut. Ketentuan ini dimulai setelah larangan penangkapan ikan musim panas untuk Laut Cina Selatan secara resmi berakhir pada 16 Agustus. Sebelumnya, larangan penangkapan ikan ini adalah upaya untuk mengurangi pengaruh COVID-19 terhadap produksi industri perikanan dan mata pencaharian nelayan lokal. Deputi Direktur Departemen Pertanian dan Urusan Pedesaan Provinsi Hainan, Lin Moksi, menyampaikan terdapat beberapa syarat agar nelayan dapat melaut kembali. Ada pun syarat tersebut, antara lain yang pertama, kota-kota dan desa-desa yang diizinkan untuk melanjutkan operasi penangkapan ikan harus termasuk dalam area nol COVID atau area berisiko rendah. Kedua, para nelayan tidak boleh memiliki riwayat perjalanan ke daerah berisiko sedang dan tinggi dalam waktu 7 hari sebelum mereka berangkat ke laut. Ketiga, nelayan harus menunjukkan hasil pengujian asam nukleat negatif atau tes RT-PCR yang diperoleh dalam waktu 48 jam sebelum mereka berangkat. Kali ini ada 4.258 kapal penangkap ikan yang memenuhi syarat dan akan berangkat di gelombang pertama. Kisah Terima kasih. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.